Jalan Mangun Sarkoro Yang seluruh tubuhnya terbuat dari kayu yang ditarik kuda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya, Jawa Parahmanani Di sini saya akan menceritakan alat transportasi yang sebentar lagi Mari kita simak videonya Delman merupakan alat transportasi berbentuk seperti kereta Dengan dua roda yang ditarik oleh kuda Kuda merupakan salah satu hewan yang dari dulu sudah menjadi sahabat dengan manusia Untuk dimanfaatkan tenaganya Pemanfaatan kuda dan delman, khususnya di Pulau Jawa Menjadi alat transportasi karena dapat digunakan untuk perjalanan jarak jauh Karena kuda mempunyai stamina dan fisik yang kuat Delman pernah digunakan sebagai angkutan antar kota Utamanya sebelum kereta api dan kendaraan bermotor beroperasi Seiring perubahan jaman, delman digunakan hanya untuk jarak tempuh dekat Hal itu dikarenakan adanya peraturan yang ketat tentang pengoperasian delman Terutama di kota Karena adanya angkutan umum bermotor Terutama dari sejumlah yang lainnya Nah disini saya mau mencarai Pak Agus Bapak, pendapatan Bapak dalam sehari berapa sih Pak? 50-50 biasanya kalau ngitung sehari lagi ranen bisa sampai 100 Tapi berbalik kalau laju sepi kadang ya 50-40 sehari Tapi Pak kan dulu itu delman itu adalah alat transportasi yang digunakan oleh orang Tunda? Iya, iya Tapi kan sekarang tergeser sama-zaman nih Oh, tergeser sama-zaman Banyak kendaraan Seperti angkut ya, kendaraan Angkut, kendaraan berbasis online Bapak lainnya sekarang sudah banyak Jadi semenjak itu pendapatan mengurang gitu? Mengurang gratis Apalagi selagi pandemi Gratis banget Tapi Bapak ini sudah lama jadi praktisian? Alhamdulillah dari kalau dihitung tahun sih ada 8-7 tahunan lah Sudah lama ya Bapak ya Tapi apakah Bapak mau gitu ke alat transportasi yang lain? Yang lainnya lah seperti angkut Kan sekarang sudah banyak angkut Tapi nggak mau pindah gitu Maunya delman terus Dan kalau dari usaha mencari delman Bukan sekadar cari uang Tapi dia nanti uang ada hobi juga Kalau kita darin delman Di samping nggak dikurangin hobi sih Nggak bakalan Nggak bakalan enak lah Kan kerja itu mesti cari kenyamanan aja dulu Pendapatan belakangan ngikutin Tapi kuda ini kan Kalau digunain suka sakit nggak sih? Kalau sakit Kalau sakit kuda bisa kelihatan Jalannya kadang sepoyongan Larinya suka nggak lesu-lesu lah Tapi alhamdulillah dunia saya mah Sehat lah Sehat? Enggak pernah sakit? Pernah sakit ya? Pernah sakit Paling lebih sakit di kaki Kayak keram Bisa diobatin sendiri Tapi Bapak nyaman gitu ya? Alhamdulillah nyaman kan Di samping perlu Juga ada hobi di belakangnya gitu Keberadaan Delman yang dulunya merupakan transportasi tertua di Indonesia Kian tersisih di tengah pesatnya alat transportasi masal Apalagi di era yang sekarang ini serbat teknologi Delman sudah mulai kurang diminati dibandingkan mode transportasi modern berbasis aplikasi Di tengah gempuran transportasi modern Pendapatan kusir Delman merosot Ini tentu berbeda dengan kondisi di era 60an Kala itu Delman masih menjadi alat transportasi yang dalam masyarakat Dahulu kendaraan masih jarang dimiliki orang Dan masih menggunakan tenaga kuda Tak mustahil profesi kusir bisa sebagai sandaran memenuhi kebutuhan keluarga Tapi kini penghasilan kusir sekitar 200 ribu Sampai 300 ribu per hari Tak cukup memenuhi kebutuhan keluarga Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!